Hai udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe tak doain dan mudah-mudahan dapat jika orang-orang ditambang amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya sebelumnya terima kasih yang udah masih setia di channelnya seputar tambang ya dan kalau untuk teman-teman yang baru masuk baru gabung di channel ini ya teman-teman terima kasih yang udah klik channel ini dan sebelumnya saya terima kasih ke tim Volvo ya tim Intrako juga yang bisa ngijinin Pak Dendy Pak Dadang juga ya dan tim yang ada di Intrako yang ada di Cakung ya yang bisa ngijinin ke area ledonnya atau besenya unit parkir jadi di video kali ini saya pengen jelasin dan ngeliatin eh tampilan unit ini temen-temennya yang biasanya diisi lain buaya darat ya hahaha buaya darat kalau ditambang ya buaya darat atau unit artikulat atau bular darat ya atau unit damtrek patah pinggang lah ngomongnya tapi ini beda daripada unit yang lain ya ini seri A60H ya A60H jadi unit artikulat Volvo beda kayak yang A40 ya ini lebih besar lagi dari A40 ya jadi saya bacain dulu untuk spesifikasinya jadi untuk spesifikasi Volvo A60H ini ya temen-temen dia pakai engine model Volvo D16F ya dengan maksimal powernya di 673 HP di RPM 1800 kalau untuk maksimal toknya di 3200 di 1800 RPM ya kalau untuk toknya tadi baterainya 24 volt 2x12 volt jadi terus untuk spesifikasi lainnya ini unitnya kapasitas daripada loadnya ini di 25,8 meter kubik ya temen-temen jadi 25 meter kubik nah kalau untuk ngomongnya muatannya load kapasitasnya di 50 55 lima ribu kilogram alias 55 ton ya temen-temen terus yang lainnya untuk refill kapasitasnya unit ini kulinya di 55 liter fuel tanknya 750 liter untuk radiator 75 liter terus untuk break transmisi untuk transmisi dia 58 liter dan untuk break kulinya 131 liter dan untuk hidrolinya tuh 198 liter ya Nah itu untuk spesifikasinya ntar detail saya tampilin lah buat sini dan kita lihat tampilan eksteriornya dulu ya teman-teman cari depan dulu sini ya uh hanginnya kenceng ini temen-temen sorry ya kalau agak berisik ya Oh ya sebelumnya jangan lupa tekan like ya kan untuk video ini dan komen sebanyak-banyaknya kalau misalnya memang ada masukan ya teman-teman dan jangan lupa di subscribe channelnya ini lanjut kita tampilan di depan ya untuk unit A60H ini tampilan di depan di grill itu ada emblemnya Volvo ya dengan garis melintang nah ini ini posisinya apa ini aluminium kah apa Chrome ya Nah itu grillnya terus di sini eh dia kelihatan langsung ketemu kelihatan filter ya di belakang grillnya ya tuh lihat nggak di belakangnya ada filter Nah ini untuk cover engine ini bisa dibuka ya sebenarnya teman-teman dari posisi sana tuh posisinya diangkat diangkat di sini ya dan di depan ini kelihatan juga ada horren ya sini ini dia ada horren lakson lah kalau orang ngomongnya nah dan untuk headlamp nya dia masih pakai eh ini ya ya udah proyektor yang disini Nah kalau misalkan lampunya dia ada halogen nah ini posisinya bulam ya posisinya itu lampunya bagian depan Nah untuk bagian atas ini banyak lampu teman-teman Nah itu LED ya sebelah kanannya unit itu ada dua kali sini ada dua kali dengan konfigurasi enam kali mata LED ya itu untuk di bagian situnya dia satu kali wiper dan dia ada kartunya juga ya bezel atas kabinnya lanjut kita di bagian bawah kita lihat dulu ya ini engine hoodnya teman-teman ini tampilan engine hoodnya jadi ini ada mounting ya jadi dari jauh nih saya lihatin tuh tuh ya lihatin teman-teman di bawah sini jadi dia di bawah engine hood ini dia ada cover ya Aduh kok nggak fokus nah ya ada cover ini mountingnya yang selnya di sini ya yang selnya di situ Nah untuk bukaannya dari sini nih sini ya nih oke nah ini posisi gardan depannya ada depannya kayak gitu ini untuk front suspensi ya ini untuk front suspensinya unit artikulitnya nih suspensinya untuk tirutnya ini tampilannya tuh oke Trap suspensinya ada juga disitu Oke kita lihat dulu di tampilan di bagian eh sampingnya dulu ya sebentar kita lihat kita lihat lagi Tampilan dari sebelah kanan ini kelihatannya ada fan ya teman-teman jadi dia ada fan disini dia pakenya hidrolik motor ya hidrolik motor dan sini ada juga lampu ya digelilingin oleh LED ya lampunya nah ini tampilan dari jauhnya tuh ya oke nah ini untuk fuelnya fuelnya nah ini biasanya kalau misalkan emang enggak biasanya wijinnya sih ada tempat wijinnya lanjut ke bagian belakangnya dia pakai tire atau ban dari brinkstone ya dengan profil ban 3325 R29 tubeless ya untuk bannya nah dan untuk area ada eh eh air covernya ini kayak gini teman-teman tuh tuh full plat ya dalamannya ya tuh saya dilihat sendiri ya tuh oke nah kalau untuk di bagian situnya juga dia ada juga dipasang lampu ya banyak juga lampu Hai dua kali spion disitu dan ada lampu LED 12 tapi dengan konfigurasi 6 lampu LED dengan 6 lampu juga disitu 6 titik Hai kebelakang lagi dia ada flatnya ya nih ada flatnya karet jadi ini batasnya pelat disini langsung klep karet dan ini untuk pijakan untuk naik ya Hai jadi seling baru besok untuk benar-benar pijakan besi dan sini ada emergency firenya ya di pada saat memang ada keadaan emergency atau unitnya kebakar langsung bisa posisinya langsung bisa dirilis ya buat ditekan Hai ini akumulator ya ini tabung akumulator ada terata untuk posisinya break ya nih sini ada spesifikasi nih teman-teman ya jadi pada saat memang dia bekerja di 250 bar temperaturnya dan lain-lain ada disitu ya ini area arti kulit nah area arti kulit nah ini tampilannya kalau untuk bagian belakang ya jadi untuk host bagian host silinder terus untuk muffler nah ini tampilannya Hai ini bagian arti kulitnya ya steering silindernya ini untuk bagian sebelah kiri tuh alam Hai oh iya sebelum lanjut kesana saya pengen jelasin ke teman-teman ya fungsi dan kegunaan daripada unit arti kulit ini biasanya ditambang ini kan untuk ngangkut sama kayak unit dan terkelainnya ya teman-teman tapi kegunaan khususnya untuk medan-medan yang memang berat ya teman-teman kalau untuk rigid wheel kalau untuk rigid wheel kayak dam truck-damp truck yang lain itu kan medannya biasa-biasa aja ya tapi kalau misalkan memang unit arti kulit ini memang medan-medan yang benar-benar susah ya dalam artian dia sering amblas dalam artian tempat yang memang lebih susah lah buat transportasinya dibutuhkan unit kayak gini lebih fleksibel ya teman-teman dan dia kan memang punya posisinya garden depannya preferensial depan juga ya jadi itu ya teman-teman prinsipnya sama kayak unit yang lain jadi muatan yang diisi oleh skawator kedalam vesselnya ini dalam bagnya nah dibawa dibawa ke sebuah tempat untuk siap diproses loading atau dibuang dengan bantuan silinder ini ya bakalan teman-teman diungkit ya naikin itu ya teman-teman spesifikasinya lanjut lagi nah ini tampilan hostnya ya host untuk hoi silinder untuk silinder damnya ya nih tampilannya dia host-hostnya udah ada nah itu untuk connecting mufflernya jadi dari bagian exhaust manifold itu masuk situ masuk ke vessel ya ini vessel ini namanya rubber pad ya rubber pad vessel ya jadi jadi dia karet materinya karet jadi untuk ngelapisin antara besi vessel ke sasis ya rangka ini tampilannya nah kita lihat dari depan sini tadi jadi dari posisinya sini ya engine dimasukin ke posisinya transmisi ya outputnya ini kan berupa drive shaft ya teman-teman ya ini berupa drive shaft drive shaft dari situ nah bakalan diterusin ke sini teman-teman kita lihatnya nah situ situ ada posisinya gearbox nah dan baru masukin lagi ke drive shaft drive shaft baru masuk ke garden tengah baru masuk ke garden paling belakang paling belakang paling belakang ya ini tampilan yang di tengah ya nih full-flow contraction equipment tuh oke lihat ya ada semua tuh tulisannya full-flow tuh ada breedernya juga tuh di atas ini tampilannya kalau misalkan yang pengen lihat isi yang di atas ini oke kita lanjut lagi ya sampingnya nah dari tirenya belakang sini dia ada flap ya teman-teman ada flapnya juga di sini terus ya ini banyak sama dengan yang di depan ya kita lihat bagian belakang nah di bagian belakang dia ada tampilan secara keseluruhan dulu ya nih tampilan secara keseluruhannya nih jadi untuk posisinya stop lamp dia ada di atas ya teman-teman dipasang cover dengan guardnya led dengan sainnya juga led teman-teman ya mantap ini sudah terus wiringnya nah dia benar-benar udah masuk ke dalam situ kabelnya ya kabelnya udah benar-benar masuk area dalam sini dia tuh ya masuk ke situ nah ini untuk suspensinya sini ya ini suspensinya bagian belakang nah dan ini juga ini untuk lock vessel ya teman-teman fungsinya itu pada saat memang dia mau vesselnya ini posisinya turun nah ini turun ke sini ini untuk ngelocknya teman-teman kalau ada aktivitas pengerjaan di bawah vessel jadi dia lebih safety teman-teman gitu fungsi locknya nih ya ini dilepas posisinya jadi bakalan ini dipasang pinnya di lubang ini oke nah kalau lubang ini ini yang dibilang lubang muffler tadi ya yang dari outputnya engine atau keluarannya dari engine mesin itu bakalan manasin vessel jadi harapannya benar-benar vesselnya kering ya jadi dia enggak enggak lengket materialnya yang ada di vessel dan teman-teman nah ini ya saya enggaknya nah dan di sini juga untuk lampu mundur lampu mundur dia ada dua kali lampu LED dengan konfigurasi 6 led-nya ya di situ teman-teman nah ini untuk bar nya ini tampilannya dan dia ditopang dengan 8 kali baut ya bautnya nah ini untuk rear hubnya untuk posisi hub belakang oke kita lihat belakangan ya nah ini kita lihat nih kalau memang pengen lihat benar-benar paling belakang nih gardan paling belakangnya lihat nih nah ini tampilan gardan paling belakang ya nih nih drive shaftnya jadi dia nyambung ya teman-teman dari belakang di situ itu kelihatannya seleka jaster nah itu drive shaft langsung ke depan oke yuk kita lanjut yuk depan yuk itu tampilannya tadi ya dan bagiannya sebelah kanan ini sama dia ada akumulator juga tuh kali akumulator kanan dengan kiri steering cylinder nah ini yang saya bilang tadi ya di posisinya area nya muffler itu kan posisi itu nah masuk ke sini ke sini terus dia keluarnya ke sini dan itu masuk ke connecting muffler ya situ masuk ke vessel jadi dia dan dia ditahan oleh spring ya teman-teman jadi dia hentakannya enggak terlalu ada perdam lah silahnya ke vessel nya dan ditahan oleh rubber pad vessel yaitu nah tuh ada dua kan cabangnya kan ada satu yang masuk ke vessel ada satu masuk eh yang keluar ke cerobong luar ya dan dia dipasang oleh ada covernya juga disitu dan disini sebelah kanannya dia ada tangga juga nih ada tangga ya ntar kita lihatlah di dalam kabinnya model apa disini ada lampu juga ya jadi lampu penerangannya mantap lah banyak tuh disini ada dua kali spion juga sama aja kalau untuk di sebelah kanan unit dia ada hydraulic pan juga oke teman-teman itu aja sih tampilannya exterior unit articulate Volvo A60H ntar lanjut di interior terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati